Pemirsa kerjasama Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi semakin harmonis. Hal ini bisa dilihat dari acara Harmony of Tradition, The Wonders of Saudi and Indonesia. Gelaran ini bertujuan memperkenalkan destinasi wisata Indonesia dan Arab Saudi untuk masyarakat kedua negara. Gelaran Harmony of Tradition, The Wonders of Saudi and Indonesia berlangsung meriah. Gelaran ini bertujuan untuk memperkenalkan destinasi wisata Arab Saudi di luar dua kota Suci Mekah dan Madinah yang sudah terkenal. Acara ini juga akan memperkenalkan destinasi wisata Indonesia kepada masyarakat Arab Saudi. Acara ini juga bertujuan untuk memperkenalkan visi Saudi 2030 di bawah kepemimpinan Raja Salman yang ingin mengurangi ketergantungan dari sektor minyak. Visi yang diumumkan Putra Mahkota Muhammad bin Salman ini ingin mengembangkan sektor-sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi, dan pariwisata. Visi ini diumumkan oleh Putra Mahkota Muhammad bin Salman pada 25 April 2016. Acara yang diselenggarakan oleh Travel Umroh dan Haji Plus, Arminareka, Perdana dan Saudi Tourism Authority ini dihadiri sejumlah toko Indonesia. Seperti Ketua MPR RI, Bambang Susatio, Ketua Kamar Dagang Indonesia, Anindya Bakri, dan mendapat dukungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Saudi Tourism Authority yang didirikan oleh Raja Salman pada Maret 2020 lalu berfungsi untuk mempromosikan industri pariwisata negara tersebut di bawah Kementerian Pariwisata Arab Saudi. Bersama Arminareka, Perdana sebagai mitra kerja, kedua institusi ini berkolaborasi untuk mempromosikan wisata di kedua negara. Dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke kedua negara dan meningkatkan pemahaman masyarakat dunia tentang nilai sejarah, budaya, dan religius yang bermanfaat bagi perkembangan budaya global. Dari Jakarta, Tim Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!